Sudah harapanku cita-cita-cita Berantikmu bersama dengan sejuta lupa Haraskah aku menerima Berdihnya sakit karena kudusamu Kini tidak kenapa Dalam kusendirian Cinta-cinta yang telah hilang Sudah tidak terlaksa Sabar Sampai jumpa lagi di channel kita Hari ini kita mau mereview produk lagi teman-teman Kali ini yang saya akan review adalah Mikrofon Nah ini kemarin beberapa kali kita sudah mereview Salah satu beberapa produk Mikrofon profesional khususnya Dan kali ini saya akan mereview lagi Kemarin yang sudah kita review beberapa kali Dari produknya Wisdom Nah sekarang salah satunya dari produknya Ade Yang akan kita review hari ini Dan ini menurut saya adalah mikrofon Dan sekelas profesional Seperti produk dari Wisdom yang K11 Jadi nanti teman-teman semuanya bisa menjadi perbandingan ya Apa saja perbedaannya Bagaimana frekuensi responnya Hari ini saya akan ulas detail Bagaimana produk daripada mikrofon Produknya Ade Oke teman-teman ya Ini hidupan saya ini mikrofonnya Jadi dia bentuknya masih dalam box seperti ini Jadi dia menggunakan Herkis ini bawaan ya Jadi ini Herkis sudah bawaan Warnanya putih Dengan penampilan yang sangat elegan seperti ini Jadi kalau teman-teman saya melihat sendiri ya Nah teman-teman lihat ya Dari model ADACT 9090U ini memang Kalau bisa dikategorikan dia Mikrofon profesional yang kelas menengah Jadi artinya harganya lumayan standar Sekitar 3 jutaan lebih Tapi dengan kualitas yang mantap Dan dia sudah mempunyai channelnya Ini 200 channel Yang dimana nanti Per 100 channel Itu untuk Per 200 channel Nanti contohnya yang A Yang A 200 channel Yang B Eh Yang A 100 channel Yang B 100 channel Jadi total 200 channel Seperti itu Bandnya UHF 650M Jadi teman-teman semuanya Kalau nanti membutuhkan Mikrofon salah satunya Dekoronnya Ade Nanti teman-teman bisa melihat Ulasan kita hari ini Apa saja Keunggulan-keunggulan Dan juga fitur Dan juga bawaan Jadi teman-teman lihat ya Ini beberapa teman-teman Yang live streaming Dan juga membuat Membuat studio Untuk live Seperti itu Itu banyak sekali Yang menggunakan produk ini Ada beberapa di Youtube Teman-teman nanti bisa lihat Yang Mikrofon menggunakan Ade Jadi Memang sudah terkenal Seperti itu Jadi beberapa teman-teman Musiki khususnya Yang menggunakan Dan hasilnya mantap banget Digunakan untuk record Disitu menggunakan produknya Ade yang tipe 9090U ini Oke ya Sekarang kita unboxing teman-teman Wow Unboxing copper ini Wah bantuin mas ya Awas pelan-pelan Nah Oke ya Ini bisa sampai sana Jadi kalau kita melihat teman-teman Pertama kali kita buka Disini sudah ada pelindung gabus juga ya Ini gabusnya juga tebel Terus ini casingnya juga tebel Terus yang saya lihat dulu Pertama adalah manual book Nah ini adalah manual book Daripada produknya Ade ACT9090U ini Oke ya Nah ini teman-teman Bagian teman-teman masih pemula Mungkin belum tahu Bisa melihat juga user manual Yang ada di sini Oke ya Tidak sudah saya baca Nanti langsung saya review saja Oke selanjutnya Yang saya temukan pertama adalah Receiver Receivernya model rak Nah Receivernya lumayan berat Sekelas sama wisdom Tapi abutnya si abut wisdom Siti lah Untuk produknya Ada yang tipe ACT9090U Ini teman-teman lihat ya Jadi dia memiliki Dua mikrofon Nah Dua buah mikrofon Yang dimana Yang ini mikrofon Channel A Yang ini channel B Ini dua buah mikrofon ya Dia juga ada per channel Nanti mempunyai Fungsinya untuk memonitor Mikrofon ini bunyi apa enggak Ke headset kita Bisa langsung Volumenya masih menggunakan Manual Tapi nanti Kita lihat aja Dalamnya kayak apa Kalau ini volume manual ya Bukan digital pencetan Ini juga volume Ini juga manual Ini volume mic Terus ini untuk membedah frekuensi Nampaknya ada up sama down Up down ini nanti Terus ini set untuk Mensecan Ataupun mengeset Nanti frekuensinya Ini juga sama Terus disini ada Infrared Infrarednya Biasanya ini untuk Mengeset frekuensi ya Nanti kita cek aja Apakah nanti Mengeset frekuensinya Menggunakan infrared yang ada disini Jadi disini ada Infrarednya Kalau bawah modelnya Kaki Model kayak gitu Kalau belakang Teman-teman lihat Yang jelas Dari produk ACT990U ini Dia memiliki inputnya Menggunakan android di luar Sama Terus untuk Antena B Ini ada satu antena Antena A juga ada satu antena Terus disini ada pengaturan juga ya Jadi ini untuk membuat Powernya Kalau disini Dibuat kecil Jadi nanti Ibaratnya Pemancari ini Tidak terlalu diopok Di power lebih jauh Biasanya teman-teman Manfaatnya Kalau di studio Di indoor Jadi Ben Tidak tak Konjobo Artinya Sinyalnya Tidak ada Itu dikecilin Jadi nanti Tidak samar Dibacak sama orang Tapi kalau Digunakan untuk outdoor Khusususnya Kalau saya Tak polin Ben Orapedot Nah saya juga Maksimal aja Karena Ben Tidak putus Untuk Signale Jadi ini Signale Pengaturan Power signal Ada disini Terus Disini ada Output B Mono Setrio nya Output A Output B Terus Disini Untuk output Yang mono Sudah di tengah Oke Seperti ini Oke mas Bawa dulu mas Oke Terus Di jalan nya lagi Ada apa IG Saya juga Penasaran Ada apa lagi Di dalam Mikrofon AD Ini nanti Nah ini Mikrofonnya Ternyata Ada di dalam Yang dimana Mikrofonnya Ada disini Nah yang ini Satu buah mikrofon Wow Cantik ya Keren pokoknya ACT9090 Pokoknya teman-teman ya Ada orang live Menggunakan AD Logonya kayak gini Yowes mikrofonnya itu Teman-teman nanti Saksikan di channel youtube Banyak yang menggunakan ya Ini mikrofonnya Terus Yang Satunya ini Disini Tidak ada A dan B Karena kemungkinan frekuensinya Nanti bisa diatur Sesuai dengan selera Ini ya Yang satu seperti ini Warnanya Yang satu seperti ini Terus Ini ada antena Satu Dua Ada dua bahan Antena Ini antena ini mas Bawah sih mas Terus ini untuk adaptornya Adaptornya Gowde Oke Adaptornya Yowes pada umumnya 50Hz Yang pasti Dia memiliki 55A Masuk ampernya segitu Enggak lah Enggak ada tulisan ini 14V Yang jelas Ini mas 14V 500mAh Terus ini output Kalau kita menggunakan jack mono Terus ini Anek kunci ini juga Nanti bisa dikunci Terus ini untuk baterainya Baterainya Sik mas Sik mas Sik mas Jumlah satu nih Cekal Mahal ini Jangan Dijatakan Oke ya Terus kuncinya Nanti bisa pasang disini Nah Ini kuncinya Sik mas Sik mas Gembok Nah Ini jeling gembok Ini Sotik gembok Guys Pokoknya kayak gitulah Kurang lebih Oke selanjutnya Receivernya dulu Saya pengen kasih sini Receivernya dikasih sini Terus bro Oke Terus ini tak pasang dulu Antenanya mas bro Di pegang satu mas bro Oke Nah ini tak pasang dulu Antenanya Antena A Oke ya Terus antena B Oke guys Oke guys Oke teman-teman ya Terus selanjutnya Adapternya dulu Dipasang Mas tolong Upasin Adapternya dulu Dipasang Terus kita nanti Tonton ya Ceksonnya Saya akan menggunakan Balance Jadi nanti Otomatis Menggunakan Setrio Tapi nanti Nanti nyubah satu aja dulu ya Karena hanya Tak gunakan untuk Ngetes frekuensi Respon Pasang kirinya mas Nah Dincepnya sih mas Oke ya Sekarang saya pasangkan Untuk kabel powernya Oke teman-teman ya Sekarang kabel cannon Tinggal kita ngambil Kabel cannon Oke Kabel cannonnya Satu aja Satu aja Oke teman-teman ya Satu aja Kabel cannon Saya pakai channel A Channel A Terus ini Saya menggunakan mixer Dari produknya Midas MR18 Saya pasang di channel 1 mas Mencetnya channel 1 mas Channel 1 1 Oke ya Channel 1 Ini dipindah ke master aja Output Enggak ini mas Langsung Saya menggunakan mixer Dari produknya Midas MR18 Jadi teman-teman Nanti kalau Mengukur frekuensi Kalau kita menggunakan mixer analog Itu kurang bisa Karena Kalau seumpamanya Kita mau menggunakan Pengukuran frekuensi Otomatis kita harus menggunakan Mixer digital Jadi nanti Biar kita Bisa membaca RTA nya Jadi nanti Kayak gimana sih RTA responnya Nah seperti itu Oke ya Ini sudah kita set Terus sekarang Di depan ke sini Oke Terus Atau aja mas Kasih dan baterai Oke sekarang saya nyalakan Tereng Wow Mewah guys Wah keren ya Oke ya Ini adalah frekuensi UHF Dari ACT 9090U Yang dimana Di channel A Teman-teman lihat Untuk frekuensinya Channelnya Yang A Coba tak Ini ya 95 96 Ini channel 96 97 98 Sampai 100 Sampai 100 Oh iya Berarti ini 99 Jadi ini yang channel A Itu 01 Ya 001 Sampai dengan 99 Jadi ini 100 channel Yang ini 100 channel Otomatis 200 channel Oke ya Di channel 1 itu frekuensi 640,250 Terus Channel 2 640,500 Channel 3 640,750 Coba Saya ke channel B Channel B Setarnya mulai dari 100 ya Teman-teman lihat sendiri ya Di layar ada 100 Oke ya Di channel B Itu ada 100 Star-nya Terus coba Saya Naikkan 101 665,250 MHZ Terus 102 665,500 MHZ 103 665,1 750 Kalau ini 6640 Kalau ini 665 Jadi Bidoni frekuensi Ngomongi lah Ini Mana mas Mas angin Baterai ini mas Mana mikrofon Satu aja Mikrofon Oke Teman-teman ya Nah Sekarang Mau saya tunjukkan Cara masang baterai Ini juga agak unik Soalnya Kalau di ada di ADACT9090U ini Wow Istimewa Ini kalau Ini kelemah Ini kewis Wah Terosok Wah Buat Oke Di sini juga ada Cell number Jadi teman-teman Naik pembeli Pokoknya produknya AC Yang ADACT9090U Pasti original Ya Ada cell number Di sini Terus Baterainya ada di sini Masangnya Nah Masangnya baterai Caranya ini Teman-teman Dipasang Ini Jadi makanya Agak sulit Oke Dipasang lagi Jadi bukan di bawah Tapi di tengah Terus Tentuk tombol powernya Ada di bawah Nah Nah Ini tombol power Pas Nyalakan Teng Ini ada beberapa Teman-teman Ya kemarin Yang nyanyi Pakai ini Mas Menurutnya Ternyata Bingung Dia mau nyalain Dimana Terus ternyata Tombolnya ada di sini Guys Tombolnya ada di bawah Ya Sekarang Tentukan lagi Oke Off Nah Terus sekarang Caranya meng-set frekuensi Teman-teman Lihat ya Di receiver Belum ada Frekuensi ter-set Karena apa Karena di situ Masih berkedip Kalau berkedip Berarti belum bisa Nah Teman-teman bisa membuka di sini Jadi contohnya Di sini ada infra merah Caranya dinyalakan dulu Oke Dinyalakan dulu Terus Ini dipencet Set Tekan lama ya Ditekan lama Nah ini Infra merah scan Terus ini Dihadapkan infra merah Ke Remote-nya di sini Oke Langsung connect Nah Enak toh Frekuensinya 640-750 Otomatis Di sini akan ikut 640-750 Jadi Ngubah frekuensinya Bukan di mic Tapi receiver Terus nanti Mic-nya Itu dideketin Seperti ini Oke ya Jadi mic-nya Dideketin seperti ini Otomatis akan terhubung Nah ini Frekuensinya 640-750 Contohnya Ini kan Pasang di channel A Ya toh Ini channel A ya Contohnya Ini mau tak pakai Di channel B Caranya Yang channel B Itu tinggal dipindah Nah ini ya Contohnya ini Channel B 666-000 Diklik lama Set Oke Ini ya Infra merah scan Sekarang tinggal scan lagi Teng-teng Teng-teng Nah Dia langsung pindah Ke channel B Yang channel A Dilepas Di sini Langsung berubah Menjadi 666-000 Sama dengan Di channel B Oke ya Jadi gini pesannya Tonton ya Buat teman-teman Mikrofon ini Gak ada A dan B Beda dengan Mikrofon yang Harga 1 jutaan Contohnya A A B Jadi Satu buah mikrofon ini Iso dipasang Iso dipasang Yang B Nah caranya Ngubah gimana Caranya ngubah Contohnya Yang A Diset dulu Yang A Diset frekuensi dulu Contohnya Channel 4 Habis itu Diklik Infra merahnya Dinyalakan Terus ini Di Gatok nih Di Apa ya Di apa nih Dideketin Sama infra merahnya Otomatis Dia akan langsung Terhubung ke Channel Jadi otomatis Frekuensinya ini Mikrofon ini Akan mengikut sama Channel Pas kita menghubungkan Pake infra merah itu Lihat Seperti ini Inilah yang nanti Otomatis Akan mempersulit Teman-teman semuanya Bagi teman-teman Yang mungkin jahil Mau ngejam Contohnya Pas kita live Ada dijahili Pake mikrofon lain Itu akan Sulit Karena apa Kalau kita mau Menyampaukan frekuensi Caranya harus Discan dulu Beda Kalau dipindah-pindah Tombol Itu biasanya Akan mudah Diacak ya Jadi contohnya Kita pake frekuensi 666,00 Ada penonton Bawa mikrofon Frekuensinya sama Disamain Yowes Otomatis Dia akan ngomong Dan masuk ke sound system kita Kemarin ada beberapa user Saya juga sama Mas Kemarin mas Aku itu pas live Kok ada suara aneh Bagus Bagus Gak jelas Ternyata Pak dijahili sama orang Ada orang Bawa mikrofon Frekuensinya disamain Nah itu Itu juga berisiko Tapi kalau yang sudah Seperti ini Saya yakin Nanti akan lebih sulit Kalau mau di jam Mau dijahili sama orang Itu Yang pastilah Yang kedua Manfaatnya Apa Contohnya Kalau pas kita Mau live Mas Ternyata aku harus Membutuhkan mikrofon Wireless 10 Ini pernah ada loh ya Contohnya Kalau ada Acara-acara Mungkin yang live Contohnya ada komedinya Atau seperti itu Itu nanti Membutuhkan mikrofon Yang jumlahnya banyak Dan ada yang biasanya Menggunakan mikrofon Clip-on Nah itu otomatis Kalau wireless Semua yang digunakan Teman-teman harus Mempunyai frekuensi Yang banyak Kalau 10 Berarti juga ada Frekuensi yang beda Dalam satu wilayah itu Itu teman-teman Jadi nek Frekuensinya sama Nanti ya Suaranya Kemana Kesana Kemarin Jadi kita gak bisa Melakukan ekualisasi Di ekualisasi Dan teman-teman Di mixer Dengan Legah Jadi nek Frekuensinya Kita mau pakai Mikrofon 10 Wireless KP Juga bisa Contohnya Kalau kita hanya Cuma pakai 2 Mungkin teman-teman Gak terlalu bingung Tapi contohnya Miky ACT 909 UKB Kita pakai 2 2 2 set Berarti 4 mikrofon Nah setnya Dimana Berarti harus kita Bedakan frekuensi Di Lokasi itu Kalau disamakan frekuensinya Ya gak akan Maksimal Otomatis Satu receiver Nanti Naik logon mic Lain Bagaimana Nah seperti itu Oke ya Itu lebih mudahnya Oke ya Sekarang Ini tak pindah ke A lagi Ya Karena tadi Yang tak pasang Input kanonnya Di A Sekarang tak pindah ke A lagi Sekarang saya pakai frekuensi ini aja Di 641,00 Sekarang tak set Mencet lama Oke Infra merah Kita tinggal scan Pindah channel A Nah Ini Langsung pindah ke channel A Sekarang kita langsung Cek, cek, cek Nah ini sudah ada ya Indikatornya Saya ngomong Juk, juk, juk Nah oke ya Volumenya ada disini ya Ini volume output Jadi volumenya Yang jelas Seleksiver Visi yang terima Berarti outputnya Tinggal diputer Oke ya Sekarang Kita coba Channel 1 ya Tadi ya Ini sekarang Mixer saya Meda Saya buka Masternya Saya buat 0 Oke Ini frekuensinya Saya buat 0 Terus selanjutnya Saya pindah Ke mixer Channel 1 Nah ini channel 1 Sekarang Saya flat dulu ya Saya reset Channel 1 Inputnya Saya buat Line in Oke sudah Sekarang tinggal Cek, cek Cek, cek Saya buka ini Teman-teman Lihat ya Disini ya Jadi kalau disini Belum dibuka Disini belum ada Naik-naik Indikator Nah disini ada Naik-naik Terus disini Kalau dibuka Nah ini tak buka Flat aja Di tengah Ini saya buat Di tengah Flat Terus ini mixer Saya buka Cek, cek Cek, cek T setelah Oke saya buat Sampai nilai 0 Terus ini input Saya di mixer Nah ini artinya Langsung keluar Input saya di mixer Mixer saya Ini gennya Baru ini Teman-teman Lihat Ini mic genku Ini 5db So Bro Ini baru Ini baru 5db Nah di midash M18 5db Sekarang saya buat 0 ya Contohnya ini Kita buat 0 Nanti gen baru Tak naikin Ini tak buat 0 Jadi ini frekuensinya Saya buat 0 Di channel 1 0 Oke 0 Oke ini 0 ya Kalau 0 seperti ini Terus Equalisasi saya Ini di gen dulu Di gen Ini belum ada yang saya naikin Ini baru 5db loh Coba tak naikin lagi 6db ke 6 6,5db Puh Wih naik Teman-teman dengarkan ini hasilnya Ini monitor saya Speaker monitor saya Menggunakan sound A7 115 Hasilnya benar-benar flat Mas Rolak-Rolak Neneng shooting mas Putaran mas Anonimik ya Datuk nganam Nah Oke Pas Cik T12 Cik T12 Oke ya Uweng puh enak Kegauh mixer ya mena Mikimena Sound Ate ya mena Wah Komplit Teman-teman dengarkan ya Benar-benar Renyah Wow Enak Jadi original Jadi kalau mixer Apa itu Mikrofonnya naik tuh Gak usah pake efek Efekan Ya wes ngini Gisoro nih Original Benar-benar flat Benar-benar Tidih beli ada Mindelai ada Lonya ada Lengkap Gies Mantap Jik Tis Sedulau Jik Tis Sedulau Oke Selanjutnya Kita akan melihat RTA Nah sekarang ya Yang sangat lihat RTA Ini tanpa saya kasih efek Efekan Biar teman-teman benar-benar Tahu Yang pertama yang akan saya lihat adalah Frekuensi baca ya Kalau kita ngomong flat Ngomong saya Lonya agak tebel Middle-nya seperti ini Cisnya kayak seperti ini Nah bener-bener flat ya Responnya Kalau ini sih kita ngukurnya bergantung Kalau kita ngomongin seberapa C A B B B Teman-teman lihat Dia sudah semacam dipotong Untuk low frekuensi 100 Z Di potong Padahal ini gak tak potong ya Ini kalau tak potong Pakai pencet ini Ini gak tak potong Sama sekali Teman-teman lihat Frekuensi responnya Dia benar-benar B B-nya ya B Nah teman-teman lihat ya B B B B B B B B B Nah oke ya Jadi disini Sudah kayak dipotong Kalau middle-nya A A A Oke ya Kalau middle-nya seperti ini Tergantung kita ngomongnya Dia hampir flat A A B B B B B B B B B A A Low Ini suara low Itu sebenernya Yang nge-check sony Yopi Responnya Noloy Low J A T T T A T 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 responnya oke kayak gini sering-sering kasih puh sampai 16 kilo lebih puh geleden ini jarang sekali teman-teman ya yang microphone bisa merespon sesnya sampai sini berarti ini kalau kita buat efek sesuai bisa Oke sampai bener-bener ini bener-bener sampai mentok oke ya kalau kita melihat frekuensi dari situ itu nah 18 kilo sekitar 18 kilo sampai 19 kilo masih respon tonolik ya Wah ini bener-bener nah ini yang saya suka teman-teman ya jadi lo frekuensinya terus direndahin loh nah ini ya bibir nah ini ya ini sudah direndahin banget menjelis sampai sama tributnya hampir setara wah gitu sih Oke tadi saya nah sekarang teman-teman ya coba dikasih efek nah sekarang tak sentuh efeknya set setting waktu belum nih saya lupain jik 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 lumayan yang tak setting tapi lupain efeknya apa jik oh oke efek saya menggunakan efek saya seperti ini coba tambahin sesuai neng efek tes 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 oh enak oke ya sekarang ini terbeli juga tambahin tes tes kalau kita pakai bisa digital kita bisa ngatur ya mau dinaikin 615 kilo ini 15 kilo loh jadi sesuai kerasa banget oke kita dengerkan ke speaker jik 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 mana ini belum tahu tahu lokat jadi ini masih real mulai dari low mid sama hai baru tak naikin sesnya aja oke sekarang kalau kita potong lokatnya ya buk-buknya benilang ini kita potong di 92 biasanya kalau buat nyanyi dipotong jadi ben suara vokali enggak ganggu pasti hasilnya seperti ini Wow sadurernya jik sedua low jik o low desu di dua jik o desu dua low jik o desu di dua jik o desu di dua jik o desu di dua hai jik o desu di dua oke atau lihat ya jadi tidak seperti itu jadi biasanya kalau gue nyanyi memang yang dicari adalah suara frekuensi flat middle-high dinaikin oke kalau pas lagi nah ini neng ini bisa biasanya gue jatuh nah FC jatuh itu perlu best kalau yang sini enggak dibes gak mau gelegar kepada saudara-saudara sekalian nah pada kesempatan pagi hari ini kita oke dulu dengarkan teriakan-teriakan daripada suara mikrofon ade kita menyaksikan wow menggelegar bro wow jik o desu dua jik o desu dua jik o desu dua guys Oke tohon ya itu sudah kita jumpa semuanya daripada ade ACP 9090 u ke depan Oke teman-teman ya hari ini juga sudah kita revieukan real ini dari produk ade yang ACP 9090 u jadi benar-benar makanya dari teman-teman sound system ataupun teman-teman yang membuat rekod studio banyak sekali yang menggunakan produknya AD ini karena memang saya sendiri melihat ya frekuensi responnya khususnya untuk high frekuensi dia menguasai dia bisa merespon sampai segitu high levelnya itulah yang membuat suara saya casnya lebih kerasa karena apa jarang banget mikrofon yang bisa merespon merespon frekuensi segitu rata-rata biasanya mentok di 10 kilo 12 kilo bahkan kurang dari 10 kilo jadi enggak bisa kalau ini benar-benar bisa memproduksi kes kerasa banget saya juga melihat di mixer saya di mixer Midas m18 dia respon-responnya bagus banget jadi memang kenapa kok mikrofon dari ade ini di harga segitu banyak sekali peminatnya dan di live streaming sendiri banyak sekali yang menggunakan itu saya juga penasaran sebelumnya apa sih kelebihannya dan hari ini sudah saya petunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwa bagaimana respon suara dari mikrofon ade ACP 9090 oke buat teman-teman semuanya yang mengingat produknya ade dengan harga 3.079.000 jadi nanti kalau teman-teman mengingatkan dari produknya ade yang ACP 9090 dengan harga 3.079.000 teman-teman bisa dapatkan disini langsung dan buat teman-teman semuanya yang katakanlah nanti membutuhkan informasi detailnya responnya seperti apa jadi hari ini kalau saya tidak mengukur untuk jaraknya yang jelas kalau jaraknya nanti kalau teman-teman mau lihat nanti bisa kita ukur juga kalau di outdoor tapi yang jelas kalau saya yang saya butuhkan adalah yang pertama frekuensi respon frekuensi responnya bagus dan kalau panggung dengan cara kita kurang dari 30 meter yang jelas dia sudah mumpuni oke terima kasih buat semuanya semoga ini bisa membantu informasinya kalau teman-teman informasi biasa nanti langsung PA atau tuliskan di komentar Oke terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi Hai